Intro Selamat bertemu lagi teman-teman seprofesi di bidang governance, risk management, compliance, and sustainability Kita sekarang masuk dalam sequel 2 diskusi kita dengan Pak Kemal Stambul Penulis dan sekali juga praktisi di berbanyak berge bidang Dan kali ini kita meneruskan diskusi mengenai buku yang beliau tulis Yaitu mengenai kebanggilan keberpihakan strategi mengakhiri kemiskinan di Indonesia Sequel 2 ini merupakan lanjutan dari sequel pertama Dan sekarang kita akan fokus kepada satu pertanyaan untuk Pak Kemal Stambul Selamat pagi Pak, atau selamat siang, atau selamat malam di tempat Bapak Kita jarak jauh, tetapi kita dekat dalam hati dan dekat di dalam jaringan internet kita Menuju kepada buku Bapak yang tadi sudah saya sampaikan Di bagian 3, kebetulan saya perhatikan dan pelajari Di situ dipaparkan mengenai peluang dan tantangan yang terdiri dari Peluang dan ancaman bonus demografi, serta kebangkitan modal sosial Dua terminologi itu saya lihat punya makna dan pembuat yang tinggi sekali Dan mohon Pak Kemal elaborasi bagian tersebut Dan menurut Pak Kemal, apa saja bisa dilakukan oleh insan profesional di Indonesia Agar mampu mengeksploitasi peluang dan mengatasi ancaman Dalam menerapkan strategi mengakhiri kemiskinan di Indonesia Silahkan Pak Kemal, berbagi pandangan, berbagi jawaban, berbagi pengalaman untuk pertanyaan ini Silahkan Pak Kemal Terima kasih Pak Anton terhadap pertanyaan yang kedua Yang menyangkut masalah bonus demografi Dan saya secara singkat, istilah ini memang bukan sesuatu yang baru Dan sudah banyak sekali dibahas di dalam berbagai macam kebijakan juga Dan menurut saya, pemerintah dan masyarakat itu sadar benar mengenai population does matter Artinya keadaan dari kondisi demografi ini sangat-sangat berarti Kalau itu dikaitkan dengan masalah penyelesaian masalah kemiskinan Saya akan mencoba menjelaskan sedikit pemahamannya Jadi sebenarnya bonus demografi itu apa? Secara sederhana, bonus demografi dapat didefinisikan sebagai keuntungan ekonomis yang diperoleh Dari menurunnya rasio ketergantungan atau dependency ratio Yang merupakan hasil dari proses penurunan fertilitas angka-jangka panjang Pertumbuhan penduduk usia kerja yang lebih pesat dibandingkan pertumbuhan penduduk muda Atau yang belum masuk usia kerja Memberikan peluang terciptanya bonus demografi Jadi bonus demografi diawali oleh sebuah proses transisi demografi Yang menurunkan proporsi usia penduduk muda Dan meningkatkan proporsi penduduk usia kerja Dan penurunan proporsi penduduk usia muda ini akan mengurangi pengeluaran untuk pengeluhan kebutuhannya Sehingga terdapat sisa pendapatan yang lebih yang bisa ditabung untuk investasi pada kegiatan yang lebih produktif bagi kesejahteraan Jadi bonus demografi seringkali juga disebut sebagai the window of opportunity Yaitu jendela kesepakatan yang hanya sekali dialami oleh sebuah bangsa Kesempatan ini sangat berharga Karena pada satu saat masyarakat penduduk berada dalam kondisi paling ideal dan produktif Dan angka ketergantungan berada pada kondisi yang paling rendah Jadi jendela kesempatan ini berlangsung tidak terlalu lama Jadi hanya satu atau dua dekade saja Nah oleh sebab itu betapa pentingnya masa-masa emas tersebut jangan sampai terlewati Akan sangat sayang kalau periode emas bonus demografi itu Terutama bagian daripada pembangunan ekonomi tidak dalam kondisi yang terbaik Yang dihadapi adalah pertanyaan pada posisi dimanakah Indonesia sekarang Banyak sekali penjelasan mengenai itu tapi karena ini adalah hanya suatu dialog Saya mengatakan bahwa antara tahun 2020 dan 2030 Kita sudah mulai sekarang ini memasuki the window of opportunity Karena pada saat ini angka ketergantungan dalam kondisi yang paling rendah Dan jumlah penduduk usia kerja berada pada kondisi terbanyak Oleh sebab itu dikatakan bahwa capaian ekonomi yang sangat tinggi Perkembangannya itu akan dicapai antara tahun 2030 dan selanjutnya Dan inilah yang disebut sebagai puncak dari bonus demografi Dan kita harus perhatikan bahwa angka ketergantungan setelah tahun 2030 Akan meningkat kembali karena jumlah penduduk usia lanjut akan mulai meningkat lagi Oleh sebab itu selalu dikatakan bahwa bonus demografi merupakan sebuah peluang yang besar Bagi perekonomian nasional dan kita bisa bangkit Dan kita mampu memanfaatkannya semaksimal mungkin Namun bila sebaliknya bonus tersebut tidak kita gunakan secara baik Bisa menjadi bencana Nah salah satunya adalah pada saat-saat inilah kesempatan yang sangat baik Penyelesaian masalah kemiskinan harus segera diselesaikan Dengan percepatan Dengan upaya-upaya yang tadi saya utarakan Keyakinannya bahwa penyelesaian kemiskinan ini merupakan collective effort Kita tidak bisa bergantung pada pemerintah saja Tapi masyarakat juga ikut serta Dengan menyelesaikan masalah ini Oleh sebab itu Kalau kita tidak menggunakan kesempatan ini Kita khawatir bahwa justru bonus demografi ini akan menjadi suatu hal yang kurang baik Karena kita tidak mempunyai lapangan kerja Dan kita tidak mempunyai kekuatan untuk menyelesaikannya Oleh sebab itu Saya pikir yang harus kita optimalkan untuk memanfaatkan bonus demografi ini Kita harus secara signifikan dalam meningkatkan dan mampu mengentaskan masalah kemiskinan itu Untuk itu ada empat hal yang saya ingin sampaikan disini Yaitu yang pertama Yang harus menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat Kedepan yaitu Tentang kualitas sumber daya manusia Artinya jangan lupa pendidikan melupakan aspek yang sangat-sangat penting Yang bisa mendorong keterampilan, capacity masyarakat untuk bisa ikut serta dalam pembangunan Yang kedua adalah penawaran tenaga kerja Memang kalau kita sudah memasuki periode sekarang Kita harus bisa menciptakan penawaran tenaga kerja Kita tahu bahwa pertanian itu tempatnya di mana lapangan kerja juga terbentuk Oleh sebab itu harus ada output lain yang muncul dari sisi sektor pertanian Bukan hanya menghasilkan beras saja Tetapi bisa menjadi debikan banyak hal yang bisa dimunculkan dari sisi pertanian Yang saya tidak akan bahas tapi itu merupakan penting Dan yang ketiga adalah tabungan domestik Nah dengan menurunnya ketergantungan Karena adanya penurunan daripada kelahiran anak-anak muda di bawah 15 tahun Mudah-mudahan ada tabungan domestik yang cukup baik Dan domestik inilah yang nanti menjadi kekuatan baru Mungkin hal yang jarang disebut disini adalah Bonus berdemografi juga harus bisa memanfaatkan keberadaan perempuan Karena kita tahu bahwa perempuan mendekati persentase yang hampir sama Antara 49, antara 50% dari jumlah penduduk Oleh sebab itu peranan wanita, peranan perempuan di dalam pembangunan ekonomi sangat penting Harus dilibatkan, harus diikut sertakan, harus turut serta dan diberikan kesempatan yang sama Untuk bersama-sama menyelesaikan masalah ini Ini adalah bagaimana kita melihat cara-cara untuk menyelesaikan masalah kemiskinan Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan yang kedua tadi Wow jawaban Pak Kemal membuat saya terpanah Saya kagum sampai agak bengong-bengong sedikit Terima kasih Pak Kemal jawabannya Dan teman-teman pemirsa Demikian jawaban yang diberikan Dan kita semua sebagai profesi Melihat bahwa banyak sekali peluang sebetulnya Tapi juga di other side of point itu bisa menjadi ancaman Kalau kita gagal memanfaatkan peluang Oleh karena itu panggilan bagi kita semua sebagai insan profesional di Indonesia Untuk mampu mengeksploitasi peluang Dan pada saat sama juga atasi ancaman tersebut Agar kita sama-sama bisa mengakhiri kemiskinan di Indonesia Bagian dari kepedulian dan juga bagian daripada aksi kita semua Terima kasih sekali lagi Pak Kemal dan pemirsa Ini akhir sequel 2 dari diskusi kita Mengenai buku panggilan keberpifakan strategi mengakhiri kemiskinan di Indonesia Nanti kita bertemu lagi di sequel 3 untuk bahasan buku ini Yang akan kita bahas berikutnya Terima kasih Salam Secinta Indonesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih